Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah tahun ini, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Kendari melakukan pengawasan berupa pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh hewan yang dikorbankan. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan yakni pasmortem, yaitu pemeriksaan seluruh isi dalam hewan kurban seperti limpa, hati, serta jantung. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, yang dilakukan langsung di lokasi penyembelihan hewan kurban di Polda Sulawesi Tenggara, tidak ditemukan adanya hewan terindikasi terkena penyakit berbahaya seperti antraks sehingga aman untuk dikonsumsi. Salah seorang dokter hewan, Apriliani, mengaku pemeriksaan kesehatan terhadap hewan yang dikorbankan dilakukan secara maksimal. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah hewan yang dikorbankan tidak memiliki penyakit berbahaya bagi manusia bila dikonsumsi. Untuk saat ini kita melakukan pemeriksaan post-mortem, pemeriksaan setelah pengutaman. Meliputi apa saja pemeriksaannya? Ada pemeriksaan organ dalam, misalnya ini hati, itu biasanya di dalamnya, kalau memang dia tidak sehat, ada cacingnya, ada pemeriksaan jantung, ada semua organ dalam, semuanya dikonsumsi. Pada perayaan Idul Adiha tahun ini, Polda Sulawesi Tenggara melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 47 ekor sapi. Hewan kurban yang telah disembeli kemudian dibagikan kepada mereka yang berhak menerima sesuai syariat Islam. Yusnandar, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara